Berlindung di belakang kata-kata netral, saat yang bersamaan instrumen di bawah kekuasaannya bekerja untuk pemenangan tertentu. Tidak menggunakan fasilitas negara, tidak membuat sebuah aturan yang menguntungkan satu atau dua peserta pemilu. Nah, dinasti politik itu tidak sehat bagi demokrasi. Jelas itu. Jelas, meskipun dibolehkan. Tapi kan tidak semua yang dibolehkan itu harus diambil. Terima kasih. Ngomong soal tema-tema yang lagi ramai sekarang Bang, curangan pemilu, pengerahan aparat, netralitas pemerintah dalam pemilu 2024. Ini kemarin Bang Rai boleh diceritain ulang nggak Bang? Kira-kira kemarin ngomong apa aja tuh? Intinya soal, satu ya soal netralitas itu yang saya bicarakan kan. Nah, yang kedua harapan kepada polisi sebetulnya gitu. Polisi, spesifik nih udah nih. Ya, tentu. Saat itu saya bicarakan spesifik soal polisi juga ya. Nah, soal netralitas itu... Orang kan seperti biasa lah kalau dalam menjelang kayak begini ini definisinya bisa diperluas, bisa dipersempitkan gitu. Nah, ini ada kalau kita lihat sekarang netralitas itu diperluas orang. Ya, misalnya semuanya harus netral. Padahal netralitas itu menyangkut jabatan sebenarnya. Gimana nih? Ya, misalnya kalau kayak kamu kan nggak perlu harus netral. Ya, betul. Karena saya tidak memegang jabatan publik. Ya, jadi netralitas itu dibutuhkan karena Anda memegang jabatan publik. Nah, oleh karena itulah polisian, ASN, kemudian presiden sebagai kepala pemerintahan gitu ya. Menteri-menterinya, anggota legislatif, macam-macam. Karena sebuah itu dituntut untuk bersikap netral. Oke. Nah, pertanyaannya apa sih netralitas itu? Netralitas itu bukan berarti tidak menggunakan apilih. Oke. Bukan berarti dia nggak boleh memilih seseorang. Bahkan untuk orang-orang yang menduduk di jabatan-jabatan politik. Ya, politik loh ya. Bukan jabatan negara gitu. Mereka bahkan boleh menyatakan dukungan kepada seseorang. Misalnya ikut kampanye. Presiden mau kampanye, silakan. Menteri mau kampanye, silakan. Anggota DPR mau kampanye, silakan. Nggak apa-apa. Nah, cuma karena jabatan yang diemban oleh mereka itu ada hukum tertentu yang mengikat mereka. Yang berbeda dengan orang lain kan gitu. Misalnya apa gitu? Misalnya tidak menggunakan fasilitas negara. Tidak membuat sebuah aturan yang menguntungkan satu atau dua peserta pemilu gitu ya. Yang ketiga tidak bertindak tanduk melakukan sesuatu yang dapat terasosiasi kepada apa namanya itu ya. Calon tertentu. Calon tertentu gitu. Yang ketiga, yang keempat dia harus cuti kalau dia mau misalnya melakukan aktivitas politik. Nah, itu semua itu ada aturannya. Nah, netralitas itu ada di situ. Ngukurnya itu jelas gitu loh. Nah, ini yang menurut saya harus diperhatikan betul. Nah, apakah misalnya seperti Presiden tidak boleh memilih? Ya, boleh memilih. Harus mah ya. Iya, bahkan saya mengatakan bahkan kalau penting dia menyatakan dukungan. Saya malah sebetulnya meminta Presiden terus terang aja mau dukung siapa gitu loh. Biar jelas. Biar jelas gitu. Jangan ada sinetron-sinetron. Jangan berlindung di belakang ASN netral, T ini netral gitu. Berlindung di belakang kata-kata netral saat yang bersamaan instrumen di bawah kekuasaannya bekerja. Untuk pemenangan tertentu gitu. Jadi, kenapa gitu? Supaya kita bisa fokus nih pengawasannya ya di sini, pemantauannya ya di sini gitu. Nah, Bang. Saya merhatiin begini, Bang. Di picunya adalah ketika MK membuat keputusan yang sangat kontroversial. Waktu itu putusan 90 yang kemudian kesimpulannya kemudian di kepala orang adalah ini untuk memberi karpet merah untuk Gibran gitu ya. Nah, dari situlah saya merhatikan bahwa ini dari persoalan copras capres, tarik menarik antara masing-masing calon dan tim suksesnya. Kemudian ini menjadi isu yang isu publik, di mana kelompok sipil ikut terlibat. Yang biasanya selama ini netral, ini ikut terlibat. Kayak misalnya banyak kelompok sipil yang kemudian mengajukan gugatan terhadap kepada MK-MK, di forum MK-MK untuk menuntut, mempersoalkan keputusan MK yang memberi karpet merah untuk Gibran. Terus dari persoalan MK ini kemudian menjalar lah tuh sampai ke soal aparat, sampai ke soal netralitas presiden, dan lain sebagainya. Pengerahan kekuasaan untuk mendukung calon tertentu gitu ya. Ini kemudian kelompok sipil yang banyak terlibat, termasuk misalnya Bang Rai misalnya gitu. Yang selama ini kita kenal sebagai dalam posisi imparsial gitu lah ya. Tidak memihak sini, tidak memihak sini, tapi kemudian sekarang dengan jelas menyuarakan kekhawatiran. Memang apa sih yang dilihat kelompok-kelompok sipil Bang selama ini? Banyak banget sih sebetulnya. Saya sendiri dalam posisi yang sejak dari dulu kan sebenarnya ya. Gak terlalu happy dengan dinasti politik yang berkembang di Indonesia ini gitu ya. Dan sebetulnya bisa dilahirkan, itulah makanya kita dulu 98 itu mengatakan, dan itu poin pertama, tolak KKN. KKN. Itu poin pertama tuh, jadi enam, ada enam, ada tujuh gitu yang menyebut, apa namanya, visi reformasi gitu. Poin pertamanya itu dan paling atas itu adalah tolak tata KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Kolusi, korupsi, nepotisme. Nah tapi secara spesifik, belakangan ini yang kemudian bikin kelompok pro demokrasi ini lagi, terlibat lagi, engage lagi sama persoalan, secara spesifik apa Bang? Ini salah satunya kan KKN itu. Oke, KKN. Sebab nepotisme dengan korupsi itu dekat banget. Gitu loh Bang. Kalau Anda nepotis, ujungnya tuh dikorupsi. Korupsi itu biasanya dibangun salah satunya oleh nepotisme. Itu mungkin yang pernah kita bilang, KKN ini tiga pintu yang berbeda tapi esensinya sama. Iya. Masuk lewat satu pintu akan kena pintu dua pintu yang lain. Itu memang perdefinisi, per apa berbeda tuh. Iya, iya. Tapi saling cakai, mengait. Ngapain orang nepotis kalau nggak korupsi. Jadi kalau orang mengatakan bahwa dinasti politik untuk kepentingan bangsa, nggak ada. Kalau mau dia dinasti demi kepentingan bangsa itu, ya kamu jangan dinasti. Betul, betul, betul. Sebab tujuan utama dari dinasti politik itu, ya akumulasi modal dan juga akumulasi kekuasaan. Jadi modal dan kekuasaan dipertemukan dalam satu meja. Dan dengan itulah mereka tawar-menawar untuk kemudian menata kepentingan mereka di tengah kepentingan publik. Dan itu menurut saya, saya agak ini ya, kalau dibilang orang melakukan dinasti untuk kepentingan orang banyak. Untuk kepentingan. Nggak ada. Iya, artinya ini kan seolah-olah menganggap bahwa. Kalau dia berpikir kepentingan banyak, pertama itu ya jangan dinasti. Iya, itu. Jelas itu udah berlawanan. Nah, berlawanan. Baik secara teoretik maupun secara faktual. Nah, kan di Indonesia Pak, lebih udah ada sekitar 117 daerah yang penuh dengan dinasti politik. Pertanyaannya, tolong ceritakan dari 117 itu yang kita anggap maju, berkembang, hebat lah macam-macam dan sebagainya. Mungkin akan ditemukan 2, 3, 4 daerah. Kasus-kasus khusus. Iya mungkin ya. Tapi kan 2, 3, 4 daerah itu kan dibanding 117 itu berapa persen. Tadi tetap aja kita mengatakan ya, lah bahkan mungkin 9, kalau kita toleransi 10 persen aja. 90 persen daerah yang dikuasai oleh dinasti itu nggak menguntungkan. Iya, iya, iya. Nggak maju macam-macam gitu. Lalu orang masih, itu fakta ya. Iya, iya, betul. Nah, lalu orang mengatakan ada dinasti demi kepentingan bangsa dan negara. Enggak. Dengan data itu masih mengatakan, itu nggak masuk akal saya. Yang ada adalah makin banyak keluarga dinasti yang masuk penjara. Betul. Ditangkap oleh KPK. Setidaknya sekarang ini ya mungkin di bawah ada 14 sampai mungkin 15 daerah. Yang ditangkap KPK karena korupsi dan itu adalah dinasti politik. Bang Rai. Kelirnya, kalau masih ada mengatakan bahwa dinasti itu kepentingan bangsa itu, itu penjelasannya apa? Iya, betul, betul. Saya sepakat bahwa orang sudah berpikir bahwa ada misalnya ada satu keluarga, cuma dia nih yang bisa menyelamatkan Indonesia. Itu udah nggak masuk akal. Jadi dia yang tahu, dia yang paham persoalan Indonesia, dia yang bisa. Enggak, saya udah nggak masuk akal. Itu menyalahi kodrat demokrasi menurut saya. Itu persoalannya karena mereka menganggap bahwa Republik itu dikelola oleh satu orang. Nah, misalnya begini. Pembangunan Indonesia di era Pak Jokowi itu, itu karena Pak Jokowi. Ya itu tentu saja salah besar. Betul, betul, betul. Iya kan? Kalau partai-partai pendukung Pak Jokowi nggak setuju, katakanlah misalnya undang-undang omnibus law emang jalan. Betul. Kan kira-kira gitu. Dan lain-lainnya lah, coba sebutkan. Termasuk politik anggaran kan? Iya, termasuk kereta IKN. Iya, iya. Termasuk IKN, kereta api cepat. Kalau partai-partai di DPR itu yang mendukung Pak Jokowi nggak setuju, emang jalan. Betul, betul. Jadi jangan disebut bahwa pencapaian ini karena Pak Jokowi. Bahwa motornya Pak Jokowi is okay. Tapi Anda lupa, itu bisa melaju karena ada partai-partai pendukung. Betul, 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 betul. Yang katakanlah mengiakan semua program yang ia inginkan, jalankan dan sebagainya. Nah Bang, ngelihat intensitas. Nah ini akan tunggu dulu. Dan oleh karena itulah kemudian. Oke. Nggak bisa pembangunan bangsa itu semata-mata dialamatkan kepada individu-individu. Oke, iya. Dan oleh karena itu juga nggak ada jaminan. Kalau individu yang lain, gitu ya. Mike akan melanjutkan kebijakan-kebijakannya. Dan tidak dengan sendirinya. Kalau partai-partai pendukungnya sebelumnya. Tidak menunjuk individu yang ia inginkan. Lalu pembangunan itu nggak akan berjalan. Belum tentu. Karena pembangunan itu adalah kesepakatan antara Pak Jokowi dengan partai-partai pendukung. Jadi, kalaupun misalnya partai pendukung ini mengatakan untuk periode ini Anda selesai dulu. Tapi pembangunan kami lanjutkan. Karena pembangunan sama-sama mereka rumuskan. Iya, iya, iya. Nah cuma figurnya akan kita cari yang lain. Gitu loh kira-kira. Cuma kalau kita pakai Anda atau keluarga Anda ada yang tercederai. Apa yang tercederai itu? Demokrasi. Kita bangsa ini nggak sekedar membangun fisik. Ini yang perlu kita ingatkan. Bukan sekedar pembangunan jalan. Tapi juga membangun demokrasi. Nah, dinasti politik itu nggak sehat bagi demokrasi. Jelas itu. Jelas. Meskipun dibolehkan. Tapi kan tidak semua yang dibolehkan itu harus diambil. Kalau di dalam Islam itu ada kaedah namanya halalan toyiba. Tidak semua yang halal itu toyib. Gitu loh. Jadi hat. Iya kan. Tapi pasti yang toyib itu halal. Iya, iya. Nah, dalam Islam itu semua boleh dimakan. Kan kira-kira gitu ya. Selama iya halal. Selama iya. Tapi nggak cukup halal. Juga sebaiknya toyib. Nah, demokrasi itu juga begitu Pak. Betul, 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 betul. Demokrasi itu nggak cukup dengan sekedar apa kata aturan. Aturan membolehkan. Aturan tidak membolehkan. Lebih dari itu, apa yang baik dan tidak baik. Kalau aturan itu kan boleh dan tidak boleh. Kategorinya. Kamu boleh nggak mencalonkan anakmu? Boleh. Nggak dilarang oleh aturan. Tapi baik nggak bagi bangsa ini? Tidak baik. Tidak semua yang boleh itu berarti baik. Itu makanya di dalam, lagi-lagi kita sebutkan itu tadi. Di dalam Islam itu selain halal, kamu juga harus berpikir baik. Nah, kategori baik inilah yang disebut dengan ahlakul kerimah menurut saya. Nah, ini apalagi udah sampai prosesnya melabrak aturan sebetulnya. Kemudian diubah di tengah jalan. Jangan turun ini lagi. Turun aturan itu masih di bawah yang baik ini gitu. Iya, iya, iya. Iya kan? Itu lebih dari hukum. Yang baik ini sudah kalau dalam bahasa umumnya itu namanya, apa namanya itu, etika. Betul. Mungkin kalau dalam bahasa agama kita sebut ahlak. Nah, syariah itu seperangkat hukum yang sekarang kita sebut legalistik itu. Yang boleh gak boleh itu diatur oleh hukum pikih. Iya, iya. Iya kan? Tapi di atas hukum pikih itu ada namanya ahlak. Gitu loh kira-kira tuh. Jadi kalau lu udah selesai di persoalan ahlak, mestinya di pikih ini udah selesai juga? Selesai. Iya. Gak bakal loh kesandung-sandung. Pikih itu bagi orang yang menganggap jalan menuju Tuhan itu, apa istilahnya itu ya, dengan seperangkat, tapi ingat, itu wajib dilaksanakan semua yang diperintahkan. Betul. Dan wajib ditinggalkan semua yang dilarang. Tapi kalau di dalam agama itu ahlakul karimah. Harusnya udah selesai persoalan pikih kalau udah masuk ke level. Kalau naik dong dari persoalan boleh gak boleh menjadi baik gak baik. Betul. Makanya kan di ujung innya itu kan disebut, Khairukum man anfa'akum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling bermanfaat. Bukan bagi satu golongan. Bukan bagi satu kelompok. Semua. Bagi manusia dan kemanusiaan. Jadi itu tidak pandang. Bukan karena dia satu agama kita bela. Bukan karena dia berbeda agama kita gak bela. Tidak. Bagi manusia dan kemanusiaan. Klir. Anda, lihat jelas sekali ke menurut saya. Dan demokrasi yang dicita-citakan pendiri bangsa itu menurut saya ada di situ. Ya, ya. Tidak punya semangat yang seragam. Makanya pendiri-pendiri bangsa kita itu sejak dari awal kan. Begitu kita merdeka. Mereka mempertanyakan diri mereka sendiri. Dari mana kita dapat legitimasi ini. Oke. Hatta misalnya. Lalu, ya kan. Baru satu bulan setelah kita merdeka Agustus. Sebtem, Oktober, November. Ya, sekitar tiga bulan, empat bulan. Mungkin, beliau mungkin ya. Dugaan saya tapi. Beliau merendung terus. Saya ini wakil presiden dapat mandat bersiap. Ya, ya, ya. Kan kira-kira gitu. Oleh karena itulah kemudian November. Beliau keluarkan maklumat X. Yang menyebut apa? Persiapan itu melaksanakan Pemidu tahun 1946. Atau tahun 1946. Itu para pendiri bangsa kita. Itu tidak berpikir akturan legal formal. Dia berpikir tentang ahlak itu tadi. Tentang adab, tentang etik demokrasi. Ketika mereka diberi amanah. Dalam forum yang kecil. Mereka bertanya-tanya sendiri. Saya ini dapat mandat dari siapa. Tiba-tiba jadi wakil presiden. Tiba-tiba jadi menteri. Ya kan? Dan sebagainya gitu. Nah, disitulah mereka. Ayo kita uji. Kita pemilu tahun 1946. Meskipun enggak terlaksana. Karena kan ada ekresi Belanda kedua. Sampai 49. Sampai 49 dan sebagainya itu. Baru kita laksanakan tahun 50. Nah, itu menunjukkan kepada kita. Para pendiri bangsa itu mencontohkan kepada kita. Demokrasi itu lebih dari sekedar aturan. Tapi dia juga adab. Akhlak itu tadi. Mulainya dari semangat nilai dulu. Nilai. Nilai apa yang terbaik ibadia saat ini? Jadi, kalau oleh karena itu. Jangan lu cari-cari deh gimana caranya supaya saya lolos. Itu aturan. Tapi, di atas seluruh itu adalah. Masihkah layak? Patut? Pantas? Ya kan? Apalagi, karena itu. Saya meninggalkan orang yang membesar-besarkan saya semua. Ya, ya, ya. Karena itu, saya kemudian, apa namanya itu ya. Seperti orang tidak memiliki balas budi. Ya, ya, ya. Ya kan? Sudah saya minta apa dikasih. Lalu tiba-tiba balasannya seperti saat ini. Ya, ya. Ya kan? Jadi, gak kebayang deh gitu. Malah mendemonisasi pihak-pihak yang dulu mendukungnya gitu kan. Padahal partai itu adalah salah satu unsur penting demokrasi kan. Ya, ya. Ini malah didemonisasi. Nah, kita kembali lagi tadi. Oleh karena itu, jangan berpikir bahwa pembangunan itu dilaksanakan oleh orang per orang. Ya. Pembangunan itu dilaksanakan oleh hajat publik gitu. Nah, misalnya relawan-relawan. Ya kan? Yang emang Pak Jokowi bisa nyaman melaksanakan tugasnya kalau gak dibantu oleh relawan-relawan beliau. Ya, ya. Memang tiap hari banyak sekali serangan kok. Ya. Ada yang menjelaskan kemudian. Ya, serangannya bukan lagi serangan kepada visi-visi beliau. Ya, serangan kepada individu. Kepada keluarga, macam-macam. Fitnah dan lain sebagainya. Dan itu serangan itu jelas-jelas gak berhubungan dengan kepentingan publik. Betul. Ya. Kecuali sekarang. Sekarang orang menyerang beliau karena ada dinasti politik. Ya, memang dinasti itu penyakit dari demokrasi. Ya, ya. Karena itu harus diingatkan gitu kan. Nah, tapi siapa yang saat itu apa namanya itu semacam memproteksi Pak Jokowi dari berbagai serangan yang bersifat individu. Terlawan. Ya, memang terlawan ini. Terlawan yang sekarang mengingatkan Pak Jokowi. Betul, betul. Pak Jokowi gak begitu adabnya. Pak Jokowi bukan begitu etikanya. Gitu. Ya kan? Ada namanya sirkulasi kekuasaan. Kalau kita udah dua periode kasih kesempatan orang lain. Ya. Ya, jangan terus. Kita pengen terus. Ini kan dikasih kesempatan ke anaknya. Orang lain. Ya. Orang lain itu dalam pengertian keluarga lain. Ya, keluarga lain. Jangan. Ini kan. Soalnya argumennya masih beda kakak. Beda kartu keluarga. Argumennya masih itu. Udah beda kartu keluarga kok katanya. Iya. Tentu saja. Wajahnya aja beda. Kalau soal itunya ya. Wajah beda, tingginya beda, warna kulitnya. Kalau Anda mau cari-cari yang begitu, dia jelas. Iya. Tapi kan darahnya sama. Iya. Makanya ini. Tapi gini Bang. Makanya ukurannya bukan kakak. Ukurannya darah. Oh iya, 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 iya. Nah, mungkin bisa diperjelas begini. Apa sih dinasti itu gitu ya. Oke. Monggo, elaborasi. Supaya kita juga jangan terlalu, lagi-lagi ya. Iya. Dibuat luas. Seolah-olah jadi, wah semua kok dinasti. Iya, iya, iya. Dinasti politik itu sebetulnya kan pernah kita rumuskan. Itu diundang-undang, kalau saya nggak silap ya. Nomor 8 2015. Oke. Di situ diatur yang disebut dengan dinasti politik itu satu keluarga, ke atas satu derajat, ke kiri satu derajat, ke kanan satu derajat, dan ke bawah satu derajat. Nah, kalau ke atas itu kan artinya ayah dan ibu, ke kiri ke kanan itu kan artinya saudara-saudari, lalu teman semenda, istri, lalu anak, satu ke bawah. Nah, itu yang disebut dengan keluarga dinasti dalam politik ya. Itu ciri pertama, ciri keduanya adalah salah satu diantara cabang keluarga ini sedang menduduki jabatan, di jabatan yang bersifat elected official. Artinya ada di legislatif ataupun di eksekutif kan gitu. Nah, yang ketiga adalah cabang keluarga yang lain ingin terjun di dalam jabatan yang juga bersifat elected official gitu. Paham ya kan? Satu masih menjabat, satu ingin menjabat. Ini yang disebut dengan dinasti politik. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah Pak Jokowi sekarang ini. Itu sempurna banget contohnya gitu. Ya kan? Satu, Gibran itu adalah anaknya. Beliau sedang menjabat sebagai jabatan presiden aktif, lalu anaknya ingin jadi calon wakil presiden. Nah, itulah yang disebut dengan dinasti. Ini belum menghitung paman nih. Belum menghitung paman, udah telan. Paman. Nggak saya buat legal problem ini, itu paman itu ukuran norma. Ukuran adat tuh. Nah, oleh karena itu, apa namanya itu, ini bukan soal boleh nggak boleh. Karena legalnya kan udah. Nah, makanya secara normatif, mestinya Gibran itu tahu diri. Karena itu masuk yang disebut dengan dinasti politik itu. Nah, karena kita tadi berbicara tentang keluarga, dulu diatur itu, 5 tahun. Jadanya. Oh, pesifik nih ya? Ya, dulu dipergunakan ini. Kalau misalnya berhenti tahun 2024 Pak Jokowi, anaknya baru bisa itu nanti, 2029. Gitu lah kira-kira tuh. Nah, kenyataannya kan enggak. Itu aturan yang lama. Memang aturan ini sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Cuman kalau ditanya, apa sih definisinya? Eh, kita pernah rumuskan itu menurut saya. Nah, yang disebut dengan dinasti politik itu, ada di tiga ciri itu. Apa namanya, hubungan darah. Satu ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Yang kedua, sedang menjabat di jabatan yang bersifat elected official. Dan yang ketiga, akan menjabat di jabatan yang bersifat elected official. Nah, contoh konkrit dan nyata itu adalah Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu, Ibu Mega kayak Pak Soekarno, enggak bisa disebut. Jauh kemana-mana itu. Jauh sekali. Atau misalnya nanti, Ilham Habibie dengan Pak Habibie. Itu jauh sekali. Enggak bisa dihubung-hubungkan gitu. Itu udah terlalu jauh ya. Karena tidak mencukupi. Tapi bahwa, Ibu Mega itu merupakan keluarga politik. Iya. Dibedakan keluarga politik dengan dinasti politik. Nah, bahwa, siapa lagi? Pak Harto dengan Ibu Titi misalnya. Itu jauh sekali. Enggak bisa disebut dinasti. Tapi bahwa Ibu Titi lahir dari keluarga politik, iya. Gitu loh. Kan dengan contoh yang lain, kalau sebutkan aja nama-nama. Misalnya kan, Ibu Metia Hatta dengan Bung Hatta. Kan Ibu Metia pernah jadi menteri kan. Betul, betul. Tapi gak ada kaitannya dengan, udah jauh sekali. Iya. Tapi bahwa Ibu Metia, berarti lahir dari keluarga politik, iya. Dan keluarga politik itu gak bisa dicegah. Gak iya. Karena itu pilihan setiap orang. Hak orang. Tapi ketika masuk ke jabatan-jabatan politik dengan tiga kriteriannya, harus dicegah. Kenapa? Karena demokrasi tidak menginginkan ada penumpukan kekuasaan di tangan satu keluarga. Nah Bang, saya mau sebetulnya ini pertanyaan yang agak menggelikan sebetulnya. Tapi ini kan harus dijawab. Karena ini respon dari timnya Prabowo Gibran lah. Merespon dari banyaknya tuntutan orang, banyaknya protes orang. Terutama, termasuk juga dari kalangan sipil kayak Bang Rai. Satu, kata dia. Ini kan orang-orang yang gak mau anak muda Gibran atau anak muda maju. Gitu lah. Jadi ada tuduhan begitu. Kedua, orang-orang kayak Bang Rai, orang-orang kayak Jainal Arifin. Ini titipan katanya. Dari kelompok yang, kelompok lawannya Prabowo Gibran. Ini orang-orang titipan nih katanya. Gimana Bang? Pertama, makanya betul ya pertanyaanmu ini untuk juga mempertegas posisi kita. Ya. Ketika saya tidak dalam posisi dukung-mendukung seseorang. Begitu. Nah, tapi yang saya ingin cegah itu adalah terjadinya praktek dinasti politik. Itu yang saya mau cegah gitu. Sebab kita udah cerita tadi kan. Iya, iya, iya. 117 daerah yang dinasti politik. Ada yang beres. Mana? Buktinya apa? Iya. Kedua, ini amanah reformasi. Amanah reformasi itu mengatakan tolak KKN. Kolusi, korupsi, nepotisme. Nah, oleh karena itu siapapun yang korupsi kan. Ya, artinya kita cegah kan. Siapapun yang nepotis, ya tinggal sederinya kan kita cegah. Dan itu bukan hubungannya dengan Pak Prabowo. Saya sudah bicara ini juga sampai ke daerah-daerah kan. Kita juga mengatakan enggak benar ini dinasti dinasti. Karena saya di Banten, saya terkasuk ada orang yang ikut terlibat aktif menggerakan-gerakan-gerakan anti dinasti di Banten itu. Karena? Nah, oleh karena itu saya kecewa kalau dinasti ini naik kelas gitu Pak. Dulu sampai level provinsi aja. Dinas itu level kabupaten-kota, naik sekarang ke provinsi, sekarang naik kelas. Ketingkat presiden gitu. Dan wakil presiden kan makin kecewa gitu. Mundur kita. Saat dimana kita lagi bersemangat-semangatnya untuk dorong anti dinasti. Dan oleh karena dorongan itulah 2015-2014, undang-undang itu dibuat. Ada di undang-undang yang saya sebutkan tadi. Dibuat aturan tentang anti dinasti itu. Karena semua kita sekarang gerah saat itu. Minta jangan dinasti, jangan dinasti. Dibuatlah. Lalu diuji di Mahkamah Konstitusi, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kalau Anda lihat itu. Ya sejak 98 itu sampai sekarang saya konsisten di gerakan anti dinasti itu. Yang dibahasakan lebih naik sedikit namanya nepotisme. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi apa? Orang-orang titipan nih katanya. Kelompok sipil ini titipan. Kayak Mas Aceh, Jainal Arifin, Mukhtar. Yang mengajukan gugatan ke MK. Yang ikut kemarin gugatan ke MK-MK. Dibilang orang titipan nih. Ini lawannya Prabowo. Lawannya Prabowo Gibran katanya. Tim lawannya Prabowo Gibran. Tapi dia nggak tahu kan timnya. Tim siapa? Jadi ini orang-orang yang protes. Ini adalah orang-orang titipan dari lawannya Prabowo Gibran. Iya, titipan ke siapa? Iya, orang-orang kayak Bang Rai ini ngomong karena didorong oleh lawannya Prabowo Gibran gitu loh. Kan lawannya banyak. Iya, nggak tahu. Mereka kan ngomongnya begitu. Iya kan bukan hanya dua pasangan kan. Iya, iya, iya. Kan itu banyak sekali kelompok-kelompok intelektual yang juga marah. Juga kesel. Kan bukan satu duha. Ini mau disederhanakan jadi urusan copras-copras aja mungkin gitu. Iya, silakan aja sih. Kan kalau saya sih kan udah terbiasa. Dulu disebut kita pengamat cebong. Lalu pengamat kadrun. Tapi yang untungnya tetap mereka juga. Iya, iya. Betul, betul. Yang sekarang gabung dengan Pak Jokowi siapa? Kan dulu yang sebut-sebut saya cebong. Iya kan? Ujung-ujungnya mereka yang nikmati. Kita jadi sini-sini aja. Jadi kalau saya itu udah terbiasa yang begitu-begitu. Yang diomongin dari 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu masih sama nih ya Bang ya? Iya, masih sama. Dan yang unik itu adalah mereka yang ngecap-ngecap itu yang menikmati hasilnya juga gitu loh Bang. Kalau kita sih disini-sini aja. Di mana-mana ya kan? Dia yang pindah. Pindah dari A, pindah ke B gitu kan. Ya kalau kita disini. Nah karena dia pindah dari A ke B, dia nyangkai kita yang pindah gitu loh Bang. Enggak, kita disini nih. Ada yang pindah dari A ke B gitu. Kita gak ngikut kok disalahin. Kita tetap disini. Jadi kalau anda sekiranya gak pindah pun, ya kita tetap disini. Iya, iya. Karena nilai yang... Karena nilai. Jadi oleh karena itu ketika anda pindah ke sini, Saat di mana kita sedang mengkritik dia, anda kena. Iya. Ya salah sendiri dipakai cara itu. Kenapa anda pindah? Iya kan? Kenapa pakai cara itu? Betul. Kalau sekiranya Pak Prabowo saja, kan gak ada isu dinastinya. Gak ada. Dari dulu ya? Iya makanya. Kalau Pak Prabowo sendiri yang jalan dengan calon kandidat yang lain, Bagaimana orang bicara tentang dinasti politik? Nah kalau misalnya Gibran ketemu dengan capres yang lain, bukan Pak Prabowo. Ya capres yang lain itu yang dikritik. Seserhana itu kok. Memang harus dikritik semua? Bukan. Kan mereka menganggap kita ini tadi seksor mengajakannya. Titipan. Titipan gitu. Ya karena anda ketemu dengan orang yang memang sedang dikritik gitu. Jadi seolah-olah kritik itu melayang ke diri anda gitu. Nah kalau sekiranya anda gak ketemu, kan anda gak diserang dengan isu dinasti. Ya salah sendiri. Loh ketika anda ketemu dengan isu dinasti kok saya yang diselahin gitu loh misalnya. Gitu. Kalau sekiranya orang ini ketemu dengan capres yang lain, Ya kita kritik capres yang lain itu. Bukan Pak Prabowo gitu loh. Betul. Nah itu yang saya sebut, anda yang bolak-balik pindah, Kita yang kemudian dianggap kurang tepat gitu. Dan ini membolak-balik nalar nih bang. Nah itu dia. Nah kan kalau anda gak ketemu dengan ini, Kan anda gak jadi objek kritikan orang. Paling jauh lah objeknya soal masa lalu, Soal HAM macem-macem dan sebagainya. Gak ada yang lain yang bisa dikritik dari itu. Tapi karena anda ketemu ini, Ya anda dapat objek kritikan baru. Ya itu apa? Bersekutu dengan orang yang menginginkan dinasti politik. Nanti kalau kita kritik soal masa lalunya bilang ya gak move on. Dari dulu itu-itu aja. Oleh karena itu, Karena memang gak akan ini lagi. Kan sekarang juga gak terlalu banyak orang yang Menjadikan itu sebagai isu. Betul. Nah isu apa sekarang? Isu ya tentang dinasti politik. Mau dia pahing. Gitu. Ada yang pindah bukan kita yang pindah. Jadi ini berat sekali sebetulnya ya posisinya bang. Capresnya misalnya punya beban masa lalu. Ini Capresnya? Punya beban dinasti? Ya punya beban masa kini. Ini kan lengkap. Ya gimana ya menjelaskannya kan. Sebetulnya kan kalau dilihat secara lebih luas sedikit. Itu termasuk dengan Kaisang kan. Ya betul. Kan saya juga kritik keras Kaisang itu. Yang dua hari jadi apa namanya dari ketua anggota lalu jadi ketua umum. Itu apa yang bisa menjelaskan itu semua? Lalu partai ini dukung kakaknya sendiri gitu. Saya malah ngeliatnya gini bang. Bahwa ini kok jadi kebiasaan keluarga ya? Tidak menghormati hukum dan etika yang berlaku bersama. Nggak mereka mungkin menghormati hukum. Itu tadi kan kalau hukum itu kan legal formal. Kapan waktu Anda bisa ubah. Iya, iya. Ya kan. Nah cuman menurut saya kurang adab. Iya itu soal nilai ya? Iya soal nilai. Soal keadab. Ke enteng sekali gitu. Iya jadi misalnya kan Anda masuk ke rumah orang. Nggak ada aturan tertulis harus ketuk pintu dulu. Tapi ya masa iya mau. Tapi adabnya. Nah adab itu kan nggak kita tuliskan. Kalau Anda mau masuk ke rumah orang ketuk pintu ucapkan salam. Itu adab. Nggak ada tulisan itu. Kalau Anda nyelonongannya sendiri nggak akan dihukum. Iya, iya. Gitu. Nah cuma orang akan mengatakan Anda kurang adab. Gitu lagi. Makanya nggak cukup sekedar aturan. Tapi juga harus ada adab. Oke. Kenapa? Karena ada begitu banyak nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Yang nilai-nilai itu justru kalau ia dituliskan menjadi turun. Oleh karena itu biarkan ia berkembang di tengah masyarakat. Kesepakatan bersama. Sama-sama tahu. Nilai nilai yang diandung secara bersama demi kepentingan bersama. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.